Gak apa-apa, lihat aja coba Astagfirullahaladzim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemisah Seperti biasa berjumpa lagi dengan saya Om Janim Di channel Malaslos Dan kali ini saya berada di sebuah lokasi Yaitu Seperti ini Seperti di area pemakaman Mas Indra ya Dan saya kenalkan penelusuran Di area pemakaman ini Memang sih mungkin pemakamannya sudah lama banget Jadi sudah kadang-kadang Makamnya itu sudah rata dengan tanah Mas Indra ya Tapi ya masih ada yang masih Seperti makam Makam yang lain Jadi pemirsa Marilah kita sejenak Mendoakan Untuk saudara-saudara kita Yang ada di Palestine Ya Mas Indra Mudah-mudahan mereka Diberi kekuatan Diberi ketabahan Dan Marilah kita boykot ya Mas Indra ya Produk-produk Ini yang Mendukung Israel ya Mas Indra ya Karena dengan begitu Astagfirullahaladzim Ini banyak apa Mas Indra ini Jadi dengan begitu kita Menutup jadwal ekonominya Ya menutup jadwal ekonominya Seperti itu pemirsa Mari kita boykot Mereka ya Untuk Israel Mudah-mudahan kita boykot Israel Intinya produk-produknya Mas Indra ya Yang mendukung Yang mendukung itu Produk-produk yang mendukung Israel itu Mas Indra Jadi Marilah Untuk teman-teman semua Kita Lebih intinya Untuk mendoakan lagi Saudara-saudara kita yang ada disana Yang ada di Palestina Mudah-mudahan mereka diberi ketabahan Dan juga Yang Menjadi korban Mudah-mudahan mereka menjadi Mati sahid ya Mas Indra ya Malam Malam Mas Indra Kita langsung saja ya Bismillahirrahmanirrahim Ini katanya Area pemekamannya sebelah sana Mas Indra ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Hai hampir tidak terlihat seperti kuburan makaman Mas Indra ya karena sudah ini banget ya hati-hati Mas Indra hati-hati Mas Indra Nah ini seperti ini makam juga Mas Indra ini ini ada tandanya jadi patok ya kayak pohon gitu kasih pohon nih Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Assalamualaikum Astagfirullahaladzim ini juga masih terlihat ya tuh ya mungkin ini dikasih tanda begini Mas Indra ya karena sudah hampir rata gitu dengan tanah misalnya kuburannya jadi ada yang ngasih tanda tuh banyak banget tanahnya tuh tuh Astagfirullahaladzim 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 loh seperti ada orang Mas itu di sebelah sana Mas Astagfirullahaladzim tuh 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 loh lagi ngapain Mas itu Mas ayo Mas Astagfirullahaladzim dia berada di tengah-tengah kuburan pemirsa Astagfirullahaladzim 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 Assalamualaikum 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 Bapak ngapain Bapak disini Bapak Astagfirullahaladzim ngapain Bapak di kuburan Astagfirullahaladzim 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 ngapain disini ini saya lagi penelusuran Bapak ini tuh Bapak seperti lagi melakukan ritual disini ritual apa Bapak? eh? terus ritual biasa ritual biasa ritual biasa seperti apa dan itu apa yang ada di tas kerasa hitam itu jual garam jual garam Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim jadi Bapak ini mau melakukan ritual pesugian jual garam gitu? Astagfirullahaladzim Bapak kenapa Bapak? saya dikasih tahu orang kakek karena saya sudah terlilih hutang 500 juta Astagfirullahaladzim jadi Bapak ini terlilih hutang 300 juta dan bingung untuk membayarnya nggak bisa bayar dan minta bantuan ke orang pintar gitu dan disarankan untuk dan disarankan untuk oh seperti itu Astagfirullahaladzim terus gimana caranya Bapak? jual garam kesiapan jualnya disini kan nggak ada orang oh jadi sama penghuni yang ada di kuburan disini gitu Astagfirullahaladzim saya bisa lihat garamnya Bapak coba saya ingin tahu sebenarnya saya penasaran Bapak oh benar Bapak ini dia membawa garam ya Astagfirullahaladzim tuh Mas Indra ini ini garam asli pengguna saya tuh lumayan banyak Astagfirullahaladzim ya saya pasti apapain ini garam tapi boleh saya melihat caranya gitu Bapak Bapak ini berinteraksi dengan siapa entarnya Mas Indra ini kita mungkin agama menjauh sedikit dari sini Mas Indra ya kita cuma intip dari jarak agak jauh ini ini akan muncul di tempat ini siapa nanti kalau terjadi sesuatu kita rasa lahat baik baik Bapak saya cuma dari jauh doang cuma melihat ingin tahu gimana caranya Bapak menjual ini sama siapa sama hantu sama hantu yang ada disini katanya Mas Indra di sini di sini aja kita kita kan biar teman-teman tahu loh apa yang dilakukan oleh pria ini loh sebenernya sih harus seperti itu Mas Indra kan dulu itu orang kaya terus kenapa sekarang jadi miskin ya mungkin tidak 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 oh jadi Bapak punya ternak bebek itu tidak 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 saya itu mati semua astagfirullah mati semua itu karena apa mungkin karena apa namanya itu Mas Indra kalau kita sama orang lain gitu yang sirik gitu ke kamu makanya ada yang mengguna-guna bebek kamu pernah mati semua oh seperti itu astagfirullahaladzim dan akhirnya kamu mempunyai hutang 300 juta lumayan besar Mas Indra ya astagfirullahaladzim merah oke iya 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 saya ingin tahu mungkin sosok apa yang akan berinteraksi dengan anda dengan menjual garam ini apa saja pantangannya apakah mungkin kamu nggak boleh mungkin membaca istighfar atau apa gitu tiga hari tiga malam biasanya pak ya yang melewakan ritual seperti ini dia gak boleh membaca istighfar ataupun itu ayat-ayat cuti Al-Quran betul saya ingin tahu sosok apa yang akan muncul di tempat ini astagfirullahaladzim subhanallah alhamdulillah astagfirullahaladzim misalnya ini kita akan tungguin ya disini ya intinya kita berpura-pura jadi ya yang mau melakukan ritual juga seperti bapak ini kita pura-pura ikut ya baik bapak saya akan ngikutin ritual bapak ya disini ya mas indah kita pura-pura ngikutin aja mas indah ya Bismillah Bismillah khayul kham wal zakat bapak 请 Astagfirullahaladzim. 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 Mungkin sosok ini yang mau berinteraksi dengan Bapak ini, Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apakah sosok itu yang akan membeli garam kamu? Astagfirullahaladzim. 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 Gimana caranya kamu memberikan garam itu ke dia? Dan setelah kamu memberikan garam itu ke dia, kamu dapat uang. Berapa uang banyak? Mungkin sama dengan hutang kamu. Berapa. Oh. Ya, ya, ya. Baiklah, baiklah. Levitatnya. Bukan kemari ketuhmu. Uang. Lampar kemari tatiru. Bukan kecil. Darja kesihar yang seperti ini. Dan tertentukan bagi qualquer pas. Danelah melakukan suara yang tidak mehanteng. Astaghfirullahaladzim Oh, stabil, benar Mas Indra Uang semua Boleh saya pegang? Mas Indra, ini benar uang semua Astaghfirullahaladzim Ini 300 juta ada Astaghfirullahaladzim Saya percaya Bo, seperti itu Astaghfirullahaladzim Memang benar-benar uang, Pak Mirsa Astaghfirullahaladzim Banyak sekali, ada 300 jutaan Astaghfirullahaladzim Saya tidak mau, Pak Astaghfirullahaladzim 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 Ini sosoknya masih ada di sini Pantangan ya, Astaghfirullahaladzim Terus apa ya Kalau kamu melihat mukanya Kenapa tidak berani Kamu melihat mukanya Takut, Astaghfirullahaladzim Takut kau berani Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Sebenarnya cantik, Mas Indra ya Kamu tidak mau lihat Mukanya seperti apa Lihat, cantik banget Astaghfirullahaladzim Tidak apa-apa Lihat aja, coba Astaghfirullahaladzim 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 Pingsan, Mas Indra Astaghfirullahaladzim Kamu Kamu Pergi Pergi kamu Saya tidak akan mengganggu kamu Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Dia pergi, Mas Indra Astaghfirullahaladzim LH Astaghfirullahaladzim 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 Alhamdulillah Dia sudah pergi, Mas Indra Sesatnya tadi Kenapa kita tidak memberi sesatnya tadi Karena sebenarnya Dia kalau tidak Dipanggil Sama Bapak ini Dia tidak akan keluar Cuma karena dia yang memanggil, melakukan ritual, dia keluar dan memberikan uang. Kita sadarkan Mas Indra ya, kasihan orangnya. Pak, bangun pak, bangun pak. Udah pergi pak, masanya pak. Astaga, memang pak, menakutkan mukanya, mengerikan. Mas, kok jadi daun semua mas, uangnya mas? Uang mana pak, saya mana pak? Ya itu uang kamu, yang kamu dapatkan dari sosok tadi. Astagfirullahaladzim. Bisa jadi kuah kayak gini. Jadi daun? Ya itu daun pak. Jadi mata bapak itu tertipu sebenarnya. Mas, jangan jalan bapak gak bilang? Ya silahkan aja nih kalau ada, Mas Indra. Ada videonya, kita gak sama sekali gak menyentuh. Menyentuh pertama doang, saya tadi pegang kan Mas Indra. Saya kembalikan lagi ke dia. Bapak ini tertipu. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mas Indra? Buangnya berubah jadi daun. Karena udah ketahun. Jadi ketahun sama kita, Mas Indra. Jadi mungkin sosok tadi itu, ya dia marah juga ya. Karena itilannya kayak main-main gitu bapak ini. Astagfirullahaladzim. Bapak juga mengucapkan sesuatu tadi. Setelah bapak melihat wajah dia, apa yang bapak ucapkan tadi? Istiqbar kah? Atau bismillah? Ya itu dia, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu pantangannya, Pak. Astagfirullahaladzim. Makanya uangnya jadi... Jadi daun semua pemisah uangnya. Astagfirullahaladzim. Udah bapak, ikhlaskan aja ya. Jalan gak baik bapak dengan melakukan cara seperti itu. Itu dampaknya ke bapak, ntar. Ya berusaha lah. Bekerja, cari lagi. Minta bantuan hanya sama Allah, Bapak. Jangan sama kuburan. Belum sampai melakukan pesugian, jual garam seperti itu. Astagfirullahaladzim. Sebab apa, Bapak? Uang yang bapak dapatkan memang kelihatannya uang, Mas Indra. Tapi, setelah dibayarkan mungkin ke orang lain, ya. Tetap aja lama-kelamaan akan berubah menjadi daun seperti itu, Mas Indra. Makanya akan merugikan orang lain juga. Makanya, daripada terlambat, ya. Lebih baik sekarang dihentikan, Bapak. Astagfirullahaladzim. Ya cari kerja yang halal, Bapak lah. Ya. Ya. Jangan melakukan pesugian. Jangan berpikiran pendek. Berpikiran Anda luas. Kasian keluarga Bapak, anak Bapak. Dampaknya, kalau Bapak melakukan pesugian seperti ini, akan berimbas ke keluarga Bapak. Mending kalau nggak pakai tumbal, Mas Indra ya. Biasanya pesugian itu pakai tumbal, Bapak. Astagfirullahaladzim. Ya udah, Bapak. Baik, Bapak pulang sekarang. Bertobat. Minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Ya, dengan sholat. Bersolawat. Minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan selalu berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, yang halal, Bapak. Insya Allah. Allah juga tidak akan tidur. Kalau tidak pernah tidur, selalu intinya memberikan rezeki ya, Mas Indra ya. Memberikan rezeki untuk Bapak. Ya, walaupun sedikit demi sedikit. Ya, lama-lama kan bisa jadi begitu juga, Bapak. Ya oke, pemirsa. Alhamdulillah. Mungkin Bapak ini sudah sadar ya, Mas Indra ya. Bapak, kita pulang ya. Saya anterin. Jadi saya, Om Janim. Mas Indra akan mengantin Bapak ini pulang ke rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Tepeskan dulu aja. Boleh, Mas Indra. Ayo, Mas. Pak. Kita ikut. Astagfirullahaladzim. Berani, Mas Indra melakukan pesugis di kuburan. Tapi melihat wajahnya itu dia pingsan. Astagfirullah. Sampai jumpa. Asikalip. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.